Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Reson Cooking Channel Kali ini aku membuat donat ya Oke 500 gram tepung terigu cakra 60 gram gula pasir 8 gram pernipan 3 gram sopret Kita aduk ya bahan keringnya ya 2 bungkus saset dan kau ya Lanjut Kita aduk kembali bahan keringnya ya Sampai rata Lalu masukin telur 3 pilih telur ya 1 putuh ya Ini warna telurnya agak beda satu Gak apa Kita aduk sampai rata Lalu kita masukkan susu sedikit-sedikit Kita aduk Kita aduk kembali Kita masukkan lagi susu Oh iya susunya 300 ya 300 ml Oke susunya kita Enggak semua ya Kurang lebih 280 Nih masih ada sisa Kurang lebih 20 ml Oke dan Setelah itu Kita mixer terlebih dahulu ya Supaya aduk Setelah setelah kalis seperti ini Kita masukkan 60 gram butter Sini saya pakai butter ya Teman-teman Pakai mentega juga biasa boleh ya Lalu masukkan 8 gram garam Kita mixer kembali Oke ini adonannya udah lembut ya Udah kalis Kita lihat ya Oke sobat Pendendang halis ya Kita langsung aja Kita bagi adonan Oke ini doang 940 gram Oke adonannya udah kita bagi ya Tinggal kita bulat-bulatkan Bulat seperti ini Oke Lanjutkan sampai selanjutnya Oke sobat Ini donatnya udah menul-menul Tadi setelah dibuatin Saya langsung tutup aja ya Biar Memanggupi sekarang udah menul-menul Oke kita Sekarang proses gasifnya Kita tepuk-tepuk Dengan darah ya Lalu kita lubangi Seperti ini Lampang kan Oke kita lakukan sampai selesai Oke sobat semua Ini kita udah selesai ya Proses Ngebolong-bolongin 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 Ngelobangin Gitu ya Oke Kita tunggu sampai Ngembang kembali Kita tutup ya Oke Minyak udah kita panaskan Sekarang kita masukkan Donatnya ya Udah lupang-lupang Kita intip-intip ya Lalu Sudah Ini Oke kita Sebentar lagi Kita angkat Besar sekali Ini resep Andalan saya ya Jika teman-teman mau Coba resepnya Silahkan Besar sekali Sangat besar Dan baterainya tuh Sangat tinggi banget Kita goreng lagi Sampai habis ya Teman-teman Seperti biasa ya Teman-teman Tips menggoreng donat itu Dengan lebih yang kecil Dan lebih yang besar Kita lihat Dannya Oke sobat semua Ini hasilnya ya Udah kita goreng semua Tadi saya bikin Dua Dua ukuran ya Yang satu Tiga puluh gram Hasilnya sebesar ini Dan Witerinya Sangat tinggi Dan Saya coba Tadi bikin Yang Empat puluh gram Berapa biji Ini ya Dan lebih Tujuh biji Empat puluh gram Sebesar ini Dan Witerinya Wow Ini sangat besar sekali ya Teman-teman Makan satu juga kenyang Tapi jangan khawatir Donat ini Tidak bikin Tidak bikin Kenyang Di perut ya Karena adonannya Sangat enteng Sekali Dengan timbangan Tiga puluh gram Ini Dengan setengah kilo Kurang lebih Jadi Tidak puluh Tujuh Ya Sobat semua Oke Kita coba Buka ya Seperti apa Dalamnya Kita buka Oke Tuh Kelihatan kan Teksturnya Sangat lembut Sekali Dan ini Rasanya Sangat enak Sekali ya Silahkan Mencoba ya Teman-teman Sobat semua Kita Oles Dengan coklat ya Untuk tahap Topping Disini Saya tidak Celup Dengan Glej Tapi Saya dioles Aja Karena Saya mau Packing Dengan plastik Supaya Tidak Belepetan Seperti ini Seperti ini Kalau Ada Paket plastik Yang ada Perekatnya ya Kalau ini saya lagi Stofnya kosong Jadi saya pakai Plastik Seperti plastik kerupuk Ya Capwayang Begitu Nah ini Kita Kita Bikin Sekitiga Kita Masukkan Seperti ini Seperti ini Kita Kita Kasih Masih Dimananya Jadi Dan Masih Juga Seperti Kita Rampihkan Dulu ya Terus Kita Bisa Seperti ini Dan Juga Kita Kasih Pakman Di bawah Seperti ini Cantikan Bisa Buat Ini Cualan Yang Yang Putih Ini Saya Mau Coba Pakai Keju Ini Keju Dari Pro Cheese Oke Kita Seperti ini Ya Ini Yang Giju Tera Inilah Dia Hasilnya Teman Teman Oke Kalau Topping Bebas Saja Ini Ada Rasa Gula Ada Oreo Ada Red Velvet Ada Meses Dan Juga Ada Keju Oke Teman Teman Silahkan Mencoba Ini Resepnya Empuk Banget Ringan Tidak Berat Enteng Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Nyalakan Lonteng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak